Intro Para Bapak, Ibu, Ibu dan Saudara-saudara terkasih Hari ini kita seluruh umat gereja menyambut Hari Raya yang sangat penting Hari Raya Penta Kosta Hari Raya dicurahkannya roh kudus kepada para rasul Dicurahkannya roh kudus kepada seluruh gereja Ketika saya menyiapkan renungan pagi ini Saya tertarik kepada dua kisah Dua kisah yang ada dalam kitab suci Dua kisah yang ada dalam Alkitab Yang satu dari kitab kejadian Yang satu lagi dari kisah para rasul yang hari ini dibacakan Dua kisah dari kitab suci ini Saya mengatakannya sebagai kisah yang Berbanding terbalik Kontradiktif gitu Di kitab kejadian Alah bersabda Baiklah kita turun dan mengacau balokan disana Bahasa mereka Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing Ini terjadi ketika Orang-orang mempunyai Proyek Proyek yang bisa disebutkan mega proyek Yaitu Berwacana peringinan untuk membangun menara Babel Menara yang sampai menyentuh langit Kalau perlu sampai surga Dan ini sebagai suatu ungkapan Kecongkaan Kesombongan manusia Bahwa dia dengan caranya Akan meraih surga itu Dengan membangun menara Babel itu Maka Allah turun dan bersabda Baiklah kita turun Dan mengacau balokan disana Bahasa mereka Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing Ya kalau bahasanya dikacaukan repot ya Baru bangun bahasanya kacau balok Yang satu minta bata dikasih batu Yang satu minta pasir dikasih semen Pura dadi-dadi Proyeknya kapan ini jadi Dan memang akhirnya mereka menyerah Bahasa dikacaukan Sedangkan pada kaitan Hari Raya Penta Kosta Dalam kisah Rasul Disana Orang-orang Terkagum-kagum Dimana Allah memberikan kemampuan Untuk berbicara dalam bahasa-bahasa Maka tadi dalam bacaan dari kisah para rasul Ada ayat yang berbunyi Mereka mampu berbicara dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Peristiwa Penta Kosta Datangnya roh kudus kepada para rasul Memampukan Memampukan para rasul berbahasa Dan dengan bahasa itu Warta sukacita Yesus tersebar ke seluruh muka bumi Termasuk akhirnya Akhirnya ke Sumatera Ada bahasa Batak Akhirnya ke Jawa Ada bahasa Jowo Kesunda Ada bahasa Sunda Dan ke Betawi Ada juga bahasa Betawi Itu sebenarnya Kepanjangan Dari mujizat Penta Kosta Allah memampukan orang Dengan bahasanya Dan bahasa itu Untuk wartakan Kabar sukacita Tuhan Para bapak Ibu-ibu Dan para terkasih Damdas Kristus Hari ini Hari Raya Penta Kosta Roh kudus Mencurahkan Untuk kita dimampukan berbahasa Nah Pada pagi ini Saya ajakan kita semua Untuk meminta satu bahasa lagi Yang mari kita pertajam Bahasa ini Kita tidak andak Mempertajam bahasa Indonesia kita Bahasa Sunda Atau bahasa Inggris Yang saya ajakan bagi ini adalah Mari Untuk membangun Kebersamaan Untuk membangun Berjemaat Untuk membangun Begerja Kita Memerlukan bahasa Yang namanya Bahasa Cinta Amin Bahasa Cinta Dan ini Bisa mengatasi Permasalahan-permasalahan Yang memang kadang-kadang betul Ketika Cinta itu tidak ada Maka Tidak ada pertumbuhan Tidak ada kehidupan Menurut Gary Chapman Di muka bumi ini Ada Lima Bahasa Cinta Ada Lima Bahasa Cinta Jadi Kalau Kamu Kalau Engkau Mau hidup Dalam Kebersamaan yang Guyup Dalam Kebersamaan yang Harmonis Dalam Kebersamaan yang Hangat Dalam Kebersamaan yang Intim Perhatikan Lima Bahasa Cinta Ini Lima Bahasa Cinta Yang pertama Itu adalah Yang pertama Kata-kata Peneguhan Kata-kata Peneguhan Kata-kata Peneguhan Itu adalah Kata-kata Yang kita Sampaikan Yang bisa Membesarkan Hati Orang lain Menyemangati Kata-kata Yang bisa Membuat Orang Demikian Ya Dia mendapatkan Semangatnya Karena Diteguhkan Lalu Juga Kata-kata Yang Memohon Maaf Memohon Sesuatu Dengan Kelembutan Dan Keredahan Hati Lalu Juga Kata-kata Peneguhan Ini Dalam Bentuk Pujian Orang Diteguhkan Ketika Orang Dipuji Contohnya Kur Ini Meskipun Ya Belum Sempurna Amat Sempurna Amat Romo Haruno Akan Muji Kur Kamu Bagus Bagikan Suara Malaika Di Surga Nah Terus Akhirnya Pada Berbunga Bunga Lain kali Latihan Kurnya Lebih Bagus Ini Kata-kata Peneguhan Orang tua Juga Meneguhkan Anaknya Nah Bagus Banget Kamu Kamu Kali ini Rankingnya Lebih Baik Tahun Lalu Kamu Rankingnya 20 Sekarang Rankingnya 15 Sudah Baik Harus Dipuji Karena Dia sudah Berjuang Sebuah Tenaga Itulah Bahasa Cinta Kata-kata Peneguhan Nah Misalnya Juga Ma Aku Lihat Kok Kamu Surem Saja Wajahmu Kena Apa Itu Pak Peristiwa Kemarin Sudahlah Lupakan Ini Kata-kata Pendukuhan Kata-kata Pendukuhan Adalah Satu Jenis Bahasa Cinta Yang Kita Temukan Lalu Yang Kedua Adalah Kebersamaan Yang Berkualitas Bersama-sama Suami Istri Keluarga Lingkungan Berjuanglah Untuk Yang Namanya Menghargai Kebersamaan Itu Kalau Dalam Keluarga Kebersamaan Adalah Misalnya Makan Bersama Kalau Engkau Sudah Berumah Tangga Belilah Meja Gak Bagus Bagus Samad Ya Gak Apa-apa Untuk Sarana Bisa Makan Bersama Makan Bersama Dan Kalaupun Kau Sudah Punya Rumah Coba Hadirkan Patung Bunda Maria Atau Salib Yesus Diletakkan Di suatu Meja Sederhana Disitu Bisa Berdoa Bersama Juga Kebersamaan Berkualitas Dibangun Dilangsungkan Sehingga Aura Cinta Bahasa Cinta Itu Ada Disitu Karena Kita Beri Perhatian Yang Namanya Kebersamaan Berkualitas Kita Laksanakan Waduh Romo Itu Yang Susah Romo Kami Jarang Jumpa Bahkan Karena Jarang Jumpa Saya Sudah Lupa Wajah Istri Saya Romo Sudah Seperti Apa Nah Bahasa Cintamu Kebersamaan Yang Berkualitas Itu Ayo Oleh Semangat Rokudus Kita Bangkitkan Lalu Yang Ketiga Adalah Menerima Pemberian Atau Berbagi Hadiah Orang Yang Sering Mendapat Hadiah Dia Akan Merasa Saya Dicintai Saya Dicintai Berbagi Hadiah Apalagi Kalau Kita Tahu Kalau Dia Itu Dibelikan Cireng Dia Senang Belikan Cireng Tiap Kali Kantor Ke kantor Pulang Pulang Belilah Cireng Kalau Enggak Cireng Enggak Naik Sedikit Kasih Baslog Ya Itu Bagaimana Kita Mengungkapkan Syukur Bahkan Sebenarnya Sang Kekasih Sang Pasangan Anak Enggak Menduga Secara Surprise Kita Ngasih Hadiah Programkan Adakan Dalam Rumah Itu Kebersamaan Itu Yang Namanya Memang Hadiah Kadang Tanpa Diduga Ngasih Rosario Kadang Tidak Diduga Anak Dikasih Nih Nak Saya Kasih Wang Jajan Dan Itu Membuat Orang Merasa Ini Bahasa Cinta Terlaksanakan Ketika Kita Berbagi Hadiah Lalu Yang Keempat Adalah Tindakan Melayani Membantu Terlibat Para Istri 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 Ini Berubah Menjadi Babu Sehingga Sebenarnya Suami Bisa Mencuci Pun Harusnya Bisa Terlibat Memang Romo Lihat Saya Lihat Setiap Kali Saya Cuti Saya Melihat Mbak Yusaya Kakak Ipar Saya Mereka Berbagi Yang Satu Sedang Di Dapur Yang Satu Menyetrika Terlibat Dan Semuanya Dijalankan Bareng-bareng Itulah Bahasa Cinta Yang Keempat Membantu Terlibat Tidak Cuek Tidak Masa Bodoh Kepada Suasana Kebersamaan Lalu Yang Kelima Adalah Sentuhan Sentuhan Saya Tanya Ini Yang Penting Juga Bapak Ibu Sebagai Keluarga Masih Doa Bersama Di Rumah Masih Ya Kalau Doa Bersama Saling Berdekatan Kalau Perlu Saling Pegang Tangan Ya Romo Kemarin Saya Praktek Pegang Tangan Suami Saya Itu Tangannya Kasar Sekali Kasar Tajem Ya Tidak Apa-apa Itu Karena Cari Duit Nyangkul Tangan Suamimu Kasar Tidak Hanya Pegang Tangan Bahkan Memeluk Males Mau Meluk Suami Saya Bau Kalau Punya Suami Bau Yang Dimandiin Dibelikan Parfum Karena Engkau Sebagai Istri Yang Pengertian Pada Pasangan Sentuhan Termasuk Juga Anak Kalau Dia Juga Baru Datang Di Sekolah Peluk Dia Tepuk Punggungnya Semangat Di Dia Dan Beri Tanda Salib Di Dahinya Sentuhan Yang Namanya Inilah Bahasa Cinta Yang Buat Orang Betul Mendapat Sentuhan Saya Tanya Bapak Bapak Masih Mencium Istrimu Engkak Moh Boleh Ciumlah Keningnya Sebagai Cintamu Pada Dia Ever And Ever Tak Tak Ada Putus Putusnya Kekalabadi Aku Cinta Padamu Terus Dikecup Keras Sampai Tetangga Dengar Semua Bahasa Cinta Yang Kelima Adalah Sentuhan Itulah Kata Gary Chapman Pada Kita Semua Bersamaan Dengan Roh Kudus Hadir Pada Kita Mintalah Bahasa Dan Bahasa Yang Kita Harapkan Adalah Bahasa Cinta Itu Dan Dengan Bahasa Cinta Itu Yang Lima Tadi Muncul Pada Kita Itu Akan Menambah Keakerapan Kehangatan Karmonisan Keintiman Dan Kerjasama Yang Baik Amin Kalau Amin Dilaksana Ya Amin Ya Ini Dan harapan Saya Semoga Saudara Saudariku Tahu Apa Si Bahasa Primer Bahasa Cinta Yang Diinginkan Oleh Pasangan Kalau Pasangan Itu Paling Seneng Dissentuh Ya Sentuh Setiap Hari Kalau Perlu Diselentik Kuping Sentuhan Kalau Istrimu Itu Misalnya Paling Seneng Paling Nyes Di hatinya Kalau Suami Terlibat Ketika Ada Kesibukan Di rumah Yang Satu Di dapur Yang Satu Bisa Menyapu Kamar Kamar Dan Meja Dirabikan Keterlibatan Dan Juga Jangan Sungkan Dan Jangan Pelik Kalau Pasangan Itu Seneng Dipuji Pujilah Apa Sih Mahalnya Memuji Pujilah Nah Sayangnya Sayangnya Sejauh Ini Ada Sekian Banyak Suami Istri Tidak Tahu Bahasa Primer Cinta Kasih Pasangannya Sehingga Rumah Tangga Kering Kering Saja Gitu Gitu Saja Tapi Setelah Tahu Oh iya Romo Pasangan Saya Itu Paling Senang Kalau Mendapat Pujian Mendapat Peneguhan Praktikan Inilah Yang saya Ajakkan Ketika Kita Berharia Penta Costa Mari Kita Bertajam Kita Tingkatkan Bahasa Cinta Kita Tuhan Memberkati Baya 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 Terima kasih.